Darah Karya Ranto P. Turnip Ketika domba disembelih, darahnya tercurah. Apa makna sesungguhnya dari peristiwa itu? Suku-suku bangsa dalam ritual agamanya hampir seanteronya mencurahkan darah. Bahkan ada darah manusia. Menjadi persembahan bagi dewa-dewanya. Darah menjadi titik utama ibadah para suku-suku bangsa di sekujur dunia lama. Mengapa darah? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan meski tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Maka seorang nabi masa lalu berseru Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Maka Allah turun ke dunia menjadi manusia menjadi anak domba Allah sehingga hanya dia yang bisa berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak atau sorga kalau tidak melalui aku Satu-satunya jalan hanya dia tidak ada yang lain jalan ke Roma bisa rupa-rupa jalan ke surga hanya dia dia Kristus Yesus Allah yang menjadi manusia dan itu hanya lewat darahnya yang tercurah korban satu-satunya dan untuk selama-lamanya Bandung 29 Desember 2019 29 Desember